Ketua Satu Ketua Satu Ketua Satu Ketua Sekbit Satu Seksi Bidang Keimran dan Ketakuan Terhadap Tuhan Yang Maha Esrat Sekbit Satu menaungi dua ekstra yaitu SKI atau si Kerohanian Islam dan juga SKK atau si Kerohanian Kristen Semuanya nama saya Mirza Rosyadi Avianca sebagai Ketua Sekbit 2 Di Sekbit 2 ini bekerja pada bidang budi pekerti nubur dan juga ahlak mulia Di Sekbit 2 ini menaungi dua ekstra kurikuler Yang pertama ekstra kurikuler silat dan juga ekstra kurikuler karan Halo semuanya kenalin saya Vanga Felis dari Ketua Sekbit 3 Sekbit 3 sendiri berfokus pada keluarga negaraan yang menaungi tiga ekstra sekali Khususnya pertama adalah pasukan pengibar bendera SMA yang satu kurik yaitu Pasma Pra Yang kedua adalah Paduan Suwala dan yang ketiga adalah Dewan Ambalan Teman-teman perkenalkan saya Rian Di sini saya perwakilan dari Sekbit 4 yang menaungi ekstra kurikuler Basket, kucal, hockey, poli dan satu ekstra kurikuler baru yaitu Gateball Halo kenalin saya Alifar Seromesti biasa dipanggil Alia sebagai Ketua Sekbit 5 Apa sih Sekbit 5 itu? Jadi Sekbit 5 adalah seksi bidang demokrasi, hak asasi manusia, kepekaan dan toleransi sosial Serta pendidikan lingkungan hidup dalam konteks masyarakat rural Panjang banget ya Nah Sekbit kami menaungi tiga ekstra yakni ada pecinta alam, literasi dan mading Halo teman-teman perkenalkan saya Insya Bidgandik Joyo Di sini saya sebagai Ketua Sekbit 6 yang mempindahkan kreativitas, keterampilan dan kemirausahan Sekbit 6 menaungi tiga ekstra yaitu Kestelmania, Kestelpen dan Kir Halo semuanya perkenalkan saya atas nama Azharan Ustu Timmandan disini sebagai Ketua Sekbit 7 Jadi Sekbit 7 mengundangi kualitas jasmani, kesehatan dan gizi Dan Sekbit 7 menaungi dua ekstra yaitu PMR atau panggara remaja dan piktas Halo semuanya perkenalkan saya Karolina Tampidak dan Kretia selaku Ketua Sekbit 8 Pregat bidang sastra dan budaya Sekbit kami menaungi tiga ekstra yaitu teater, dance dan traditional dance Kenalin saya Aditya Alvaro sebagai Ketua Sekbit 9 yang menaungi bidang teknologi dan informatika Di sini kami menaungi tiga ekstra yaitu Jurnalistik, Broadcasting dan Interbelanan Minelnya Halo teman-teman, perkenalkan saya Inalra Ekalata Binotop yang sudah dipanggil Inal selaku Ketua Sekbit 10 Yakni Seksi Bidang Komunikasi dalam Bahasa Inggris dan juga Bahasa Asing Nah, Sekitik kami ini membawai beberapa ekstra kolikuler Yang pertama, yaitu Chi Kestel yang bergerak dalam bidang sastra dan budaya Jepang Yang kedua, Kestel Mandarin Club Yang ketiga, Kestel English Club Dan juga, Kestel Dutch Club yang bergerak dalam bidang Bahasa Jerman Dalam satu tahun, terdapat 17 program kerja Tentunya, langkah pertama kita sebagai pengurus OSIS adalah memperat dari segi internal maupun eksternal Salah satu upaya kita dalam pemurutan OSIS untuk memperat eksternal adalah membuat event Yaitu Upgrading Ekstra Kolikuler Untuk memuatai seluruh ekstra kolikuler dan kita sebagai pengurus OSIS harus bisa memberi materi Yaitu seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan surat penyura Salah satu cara kita dalam memperiakan bulan bahasa dan cempat muda Adalah OSIS mengadakan event, yaitu PSBB 2 PSBB 2 sendiri mengusung beberapa lomba Di antaranya fashion show, bazar, dan yang terakhir adalah tari kreasi Pemperingati hari guru nasional dengan upacara bendera Kita juga akan memberikan waktu bagi para murid untuk memberikan bunga kepada guru tercinta mereka Tidak hanya bunga, mereka juga akan memberikan surat dan souvenir Sebagai ujian ucapan terima kasih dan apresiasi bagi guru yang telah mengajar mereka selama ini Setelah memperingati hari guru, para siswa akan segera melaksanakan penilaian akhir semester Oleh karena itu, OSIS SMA Negeri Satu Puri mengadakan event Class Meeting 1 Kegiatan ini bertujuan agar para siswa dapat merefresh pikiran mereka setelah melaksanakan penilaian akhir semester pertama Nah, event selanjutnya yaitu Disney Analyst SMA Negeri Satu Puri Mojogerto Nah, kesehatan ini merupakan acang lomba untuk memandai bakatan minat siswa-siswi Mulai dari SD, SMP, dan SMA Jatimurlo Selanjutnya ada Kessel Campus Expo atau akrab tersebut dengan Kampex Di sini kita bekerjasama dengan para alumni SMA Negeri Satu Puri Yang saat ini sedang melanjutkan perintikannya di perguruan tinggi maupun sekolah ketidasa Pasis SMA Negeri Satu Puri juga melaksanakan event yang bertaraf provinsi Event ini dapat diukuti dari jenjang SD, SMP, hingga jenjang SMA Event ini juga merupakan salah satu event yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta-pesertanya Tidak lain dan tidak bukan, event ini adalah Amazing Competition of Kestel atau yang biasa disingkat dengan ASIS Pasis Sosial Kessel atau Besokan Yang bertema berbagi kebaikan di bulan penuh keberkahan Pas meeting 2, kejahatan ini kami laksanakan sebagai sarana referensi bagi siswa-siswi yang ada di satu puri Yang telah melaksanakan penilaian akhir tahun Pasis merancang sebuah event yang kami sebut dengan MPLS MPLS merupakan singkatan dari pasal pengenalan kegunaan sekolah Kami juga memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk menunjukkan bakannya dalam bentuk show your tip Tidak hanya itu, pada akhir MPLS kami menampilkan monster, demonstrasi ekstra Selanjutnya adalah event OPREC atau Open Recruitment adalah rangkaian yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa Untuk mengambil 25 siswa sisi terpilih dari kelas 10 untuk menjadi bagian dari pengurus ASIS Selanjutnya ada event petasan atau peringatan bulan belasan Nah disini kita menyelarakan selama 3 hari lamanya LDKMS merupakan singkatan dari latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa LDKMS bertujuan untuk melatih kepemimpinan dan kedisiplinan akuta OSIS Acara ini dilaksanakan selama 3 hari dan 2 malam LDKMS di tahun ini kita laksanakan di bumi marinir TNI AL di Surabaya loh Nah event selanjutnya adalah LPJ Akbar Di mana itu merupakan singkatan dari laporan pertanggung jawaban Di event ini, masing-masing ekstra akan melaporkan terlaksana atau tidak terlaksananya suatu program kerja Studi Bandik merupakan kegiatan untuk menambah wawasan dan juga bertukar pikiran Dengan masing-masing pengurus OSIS dari sekolah lain Di tahun ini kita telah melaksanakan studi Bandik OSIS dengan sekolah lain Yaitu SMA Negeri 3 Yogyakarta Pertimbang negeri merupakan suatu event yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Kuri Yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton